Intro Kembali bersama saya dalam DBS To The Point Masih bersama Bapak Rahmat Gobel Pak Rahmat, Anda ini menerima warisan dari ayah Anda Pak Tayyip Muhammad Gobel Lalu kemudian nama itu kemudian diabadikan Kemudian jadi Panasonic Gobel Saya ingat bahwa ada beberapa Kisah tentang ayah Anda ini Memwariskan kepada Anda di usia masih muda Untuk menjalankan perusahaan industri ini Apa pesannya sampai kemudian Anda dipercaya Pada usia sangat muda, 22 tahun Ya, jadi Al-Mahrum itu selalu mengatakan kepada saya Bahwa apa yang dibangun itu adalah Bentuk pengabdian Al-Mahrum kepada bangsa Kepada negara Karena Al-Mahrum memilih industri Sebagai upah, pilih saja dalam beliau bekerja Dalam dia mengabdikan kepada bangsa Dan beliau mengatakan bahwa perusahaan yang dibangun ini Bukan hanya untuk kepentingan keluarga Ini untuk kepentingan bangsa Sehingga regenerasi dari perusahaan ini harus dilakukan Perkembangan perusahaan harus terus dilanjutkan Dan perusahaan ini harus selalu bisa memberikan manfaat kepada bangsa Baik itu untuk lapangan kerja Baik itu juga pajak yang harus dibayarkan Maupun kesejahteraan karyawan itu sendiri Coba kita lihat gambar Pak Tayyip Muhammad Gobel Ya Coba ini gambarnya Lalu kemudian Anda bisa lihat Wajah ini memberikan gambaran apa untuk Anda sebetulnya? Ya, kalau saya lihat Al-Mahrum itu sebetulnya mempunyai keinginan Karena pada waktu Al-Mahrum membuat radio transistor pertama di Indonesia Beliau sangat mengagumi pidato-pidato yang disampaikan oleh Presiden Soekarno Al-Mahrum pada waktu itu Sehingga beliau mengatakan Bahwa perlu pidato-pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada waktu itu Bisa didengar oleh masyarakat sampai di Indonesia Saya kira setiap masa lalu Orang-orang yang dulu memang sangat kagum pada pidato Bungkarno Dan berkurungan depan radio Disitulah beliau berusaha bagaimana bisa memberikan satu solusi Kepada bangsa ini Itulah makanya beliau membangun industri itu Bukan membangun pabrik Yang diinginkan adalah industri Harus memberikan value, solusi kepada bangsa ini sendiri Bukan sekedar berdagang elektronika Itu yang Al-Mahrum selalu kata Ada lagi satu gambar, coba kita lihat Ini sekarang Anda nih Tapi memang Anda fotokopi ayahnya Coba, ini cerita itu foto itu apa? Jadi waktu itu saya ketemu sama pengusaha yang membuat kotak Handicraft pada waktu itu Saya sebetulnya men-challenge Saya bilang ini bagaimana mengangkat radio lagi di Indonesia Saya berikan di komponen radio Kemudian Anda buat radio Ini pengusaha ini, penamanya Pak Sobur Beliau berhasil menciptakan desain radio seperti itu Yang harganya mungkin 10 kali lipat Dijual di Timur Tengah Itu ada satu kebanggaan bahwa saya Bahkan sekarang saya juga bersama-sama kawan-kawan dari radio swasta Bagaimana menggaungkan kembali radio swasta di seluruh tanah air Sekaligus melestarikan dan mengangkat ataupun menggali Nilai-nilai budaya melalui radio Dari radio tahun 60-an, tahun 50-an Lalu kemudian ke televisi tahun 60-an Dan itu kemudian ASEAN Games Apa yang terjadi pada waktu itu Jadi industri berkembang dari radio Terus ke televisi yang ada di kepala Pak Tayyip Gobel Itu apa sebetulnya? Kalau waktu itu mungkin saya belum tahu ya Tapi kan bisa dijelaskan belakangan Memang disitulah pada waktu itu Almarhum mendapatkan kepercayaan daripada pemerintah Untuk membuat televisi untuk mendukung ASEAN Games Saya melihat Almarhum disitu ada satu Semangat nasionalismenya yang tinggi Dan idealismenya yang tinggi kepada bangsa ini Itu poin yang besar Jadi memang dari situlah nilai-nilai di dalam perusahaan Yang dia tanamkan, dia bangun Itu ada Oleh karena itu Almarhum mempunyai filosofinya Seperti pohon pisang Yang dijabarkan dalam tujuh prinsip perusahaan Seperti pohon pisang Hidup seperti pohon pisang Hidup seperti pohon pisang itu selalu berkesinambungan Tidak pernah putus Selalu berkesinambungan dan tidak pernah putus Dan selalu memberikan nilai tambah Regenerasi itu selalu ada Pohon pisang itu daunnya ada gunanya Semua bermanfaat Batangnya ada gunanya Buahnya apa lagi Dan perawatannya tidak terlalu berat kan Dan ketika yang baru Pohon pisang yang baru ini muncul Yang lama ini merelakan untuk memberikan kesempatan kepada yang baru Generasi barunya Itu makanya regenerasi itu harus dijalankan Luar biasa Dan Al-Mahrum itu memang setiap hari minggu Itu ada di kantor Ada di pabrik Dan selalu bertanam pisang Apa artinya untuk Anda Filosofi itu? Artinya sangat besar Sangat dalam Karena itulah yang saya lihat Al-Mahrum itu Memberikan Melalui pohon pisang Menggambarkan tentang nilai-nilai Budaya yang ditanamkan dalam perusahaan Regenerasi Dan nilai tambah yang harus dibuat Jadi kita ini Saya ini selalu diajarkan Untuk selalu membuat nilai tambah Buat nilai tambah kepada Karyawan sendiri Nilai tambah kepada masyarakat Khususnya pengguna panasonic Atau radio Elektronika pada waktu Dan kepada bangsa dan negara Jadi bukan hanya keuntungan jangka pendek Keuntungan untuk keluarga semata Itu yang diajarkan Gara-gara radio transistor itu Itu mengingatkan masa lalu saya Pak Rahmat Gopel Saya ingat Ayah saya dulu punya radio Pada tahun 70 Saya ingat Saya masih kelas 4 SD Sekarang saya balik bercerita Gara-gara radio transistor Dia membelinya itu Dari Pulau Flores Harus naik perahu ke Pulau Sumba Sepulangnya dari sana Itu begitu di Setel radio itu Di rumah saya itu Semua orang sekampung datang Dan begitu mereka dengar Lalu mereka lihat itu radio Pertama sekali radio itu mereka lihat Ayah saya itu namanya Badur Badur Di mana orang-orang yang ngomong ini katanya Ayah saya juga tidak tahu bagaimana menjawab orang-orang di kampung itu Terpaksa dia bilang Oh orangnya di dalam Itu kayak semut gitu Eh kalau begitu dibuka Oh kalau dibuka akan lari Itu tahun 70-an itu Pak Rahmat Gobel Dan radio Panasonic sekarang itu masih tetap kuat di pasar Dan mereka sangat masih membutuhkan radio Oleh karena itu saya sekarang mencoba menggerakkan kembali radio-radio swasta Bagaimana melalui radio Kita melestarikan budaya Kita menggali bahkan mengangkat Bahkan mempop Mengangkat lebih besar lagi Masih menyambung cerita tadi Karena di kampung itu kan Kalau beli baterai orang harus 60 km ke kota Begitu tidak ada baterai Baterainya habis Biasanya orang tua saya itu jemur Dan saya tahu kemudian ketika dia buka ambil baterainya Buka Ayah saya itu buka Lalu kemudian saya lihat begitu Saya bilang Eh mana ayah bilang katanya kayak semut orangnya Kok gak ada orang gitu Eh saya tidak bisa jelaskan juga kepada orang-orang sekampung Karena ayah saya itu kebetulan cuma tambah SD Nah dari industri radio terus ke televisi Sampai ke tingkah yang paling advance sekarang industri digital Kan Anda ini bukan hanya berpikir tentang ini Tapi kemudian Kalaulah nasib Anda diantarkan Kan Anda menjadi Menteri Perindustrian Kan ada cerita industri pertanian Industri perkebunan Kira-kira seperti apa yang Anda pikirkan? Saya sekarang sedang berpikir Sekarang ini sebagai ketua asosiasi Gabel Ataupun sebagai ini dari penasihat dari asosiasi Mebel Dan juga dari masih pengurus Kadin Yang saya lakukan adalah ke depan Mempromosikan tentang industri yang berwawasan lingkungan Jadi sekarang Sekaligus menciptakan lingkungan Jadi sekarang orang berpikir soal green energy Lalu kemudian apa namanya yang Anda sebut sebagai teknologi Energi terbarukan Energi terbarukan Saya kira kita akan sambung untuk energi terbarukan Karena mungkin perlu penonton tahu bahwa Anda termasuk sangat konsen Ketika orang lain masih ngomong-ngomong tentang energi terbarukan Dan yang belum pernah kita lihat seperti apa petanya Pak Rahmat Gobel sudah berbuat melalui Mepi sebetulnya